Ketua DPR RI Puan Maharani menyambangi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Setakuf alias Gus Yahya di kantor PBNU Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat pada hari Selasa 15 Maret 2022. Puan datang didampingi oleh politikus PDIP yakni Ahmad Basarah, Said Abdullah, dan Utud Adianto. Dalam kesempatan itu Puan menjelaskan pihaknya bersilaturahim ke PBNU untuk meneruskan tradisi yang sudah dilakukan pendahulunya. Dahulu Presiden Soekarno menjalin erat dengan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Wahid Hashim. Megawati meneruskan silaturahim dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Hashimuzadi, dan juga Kiai Haji Said Akhil Siroj. Tugas saya untuk melanjutkan silaturahim keluarga besar di Karno kepada PBNU, karena hari ini saya datang ke PBNU, yang mana beberapa waktu lalu sudah mempunyai pengurusan baru dengan Ketua Umumnya adalah Kusi Afiyal. Kami datang ke sini, saya yang bersilaturahim tentu saja ingin menyampaikan bahwa membangun bangsa dan negara itu tidak bisa sendirian. Membangun bangsa dan negara itu harus dilakukan secara bergantung rayon. MU bersama dengan PBN Perjuangan tentu saja mempunyai konstituen atau rakyat yang sama, yaitu Wong Silik. Karena kami berharap bahwa ke depan apa yang menjadi tugas-tugas dari PBN Perjuangan dengan MU bisa sama-sama kami sinedihkan, bisa sama-sama kami lakukan secara konflik sampai ke bawah. MU ini kan rakyat. MU ini ketua dari PBN Perjuangan dengan MU ini, ada banyak hal yang ke depan bisa kita upayakan bersama untuk mengisahkan masalahnya nyata. Oke, tapi adalah kita, Alhamdulillah. Salah ke depan akan ada banyak hal yang bisa kita berbicara bersama, baik dalam rangka DPR RI maupun dalam rangka Ibu Tuan Baharamu sebagai pimpinan Partai Jepang-Jepang-Jepang-Jepang-Jepang-Jepang-Jepang-Jepang-Jepang-Jepang. Pertemuan keduanya berlangsung tertutup selama satu jam. Jepang lebih di ruang kerja Ketua Umum PBNU Lantai 2. Tim TVNU melaporkan.